IFA Fun Math Mengupas tuntas konsep dasar matematika Mengajarkan konsep dasar penjumlahan kepada anak yang baru belajar berhitung Penjumlahan sering dijadikan materi awal yang diajarkan kepada anak yang baru mulai belajar berhitung Tetapi sebenarnya secara konsep dasar belajar berhitung hal ini kurang tepat Penjumlahan bukanlah materi yang pertama diajarkan Yang harus diajarkan pertama kepada anak adalah mengenalkan konsep jumlah benda Mari kita kupas tuntas tahapan mengajarkan konsep dasar penjumlahan kepada anak yang baru mulai belajar berhitung Tahap 1. Mengenalkan konsep jumlah benda atau jumlah gambar benda Di sini bukan mengajarkan angka, tapi menghitung berapa jumlah benda-benda yang ada di sekitar kita Atau benda-benda yang ada di gambar Sebaiknya jumlah benda yang dihitung tidak terlalu banyak, kurang dari 10 Misalnya, jumlah mejanya ada 5, jumlah kursinya ada 8, jumlah pintunya ada 3, jumlah gambar ikannya ada 5, sambil anak menghitung urut mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya Jadi, pada tahap ini anak dikenalkan menghitung jumlah benda atau jumlah gambar, tetapi jangan diajarkan bentuk angkanya Indikasi keberhasilan tahap ini adalah jika anak bisa menyebutkan jumlah benda tanpa menghitung urut Tahap 2. Mengenalkan angka Nah, pada tahap ini baru mengenalkan angka Kenapa mengenalkan angka dan mengenalkan konsep jumlah benda kita pisah? Karena angka adalah simbol, bukan jumlah Jadi, untuk memudahkan, anak belajar konsep jumlah benda dulu baru mulai menghapal simbol atau bentuk angka Bagaimana bentuk angka 1, bagaimana bentuk angka 2, dan seterusnya Tahap 3. Mengenalkan konsep penjumlahan benda atau gambar benda Di sini mengajarkan konsep jumlah atau tambah yaitu bendanya dikumpulkan jadi 1 kemudian dihitung jumlahnya berapa Misalnya ada 1 apel ditambah 2 apel, maka apelnya dikumpulkan jadi 1 kemudian dihitung jumlahnya adalah 3 apel Pada tahap ini dibagi menjadi 2 tingkat A. Penjumlahan 1 sampai dengan 5 benda yang hasil penjumlahannya 10 ke bawah Contoh, 3 apel ditambah 3 apel hasilnya ada 6 apel B. Penjumlahan 1 sampai dengan 9 benda yang hasil penjumlahannya 10 ke atas Contoh, 6 bola ditambah 7 bola hasilnya ada 13 bola Tahap 4. Penjumlahan angka Ketika mulai mengajarkan penjumlahan angka, sebaiknya disertai dengan penjumlahan benda dulu Seperti contoh berikut Setelah anak bisa memahami bahwa suatu angka melambangkan jumlah tertentu, maka mulai dikenalkan operasi hitung penjumlahan dengan angka Pada tahap ini dibagi menjadi 3 tingkat A. Penjumlahan angka 1 sampai dengan 5, yang hasilnya kurang dari 10 Contoh, 4 tambah 5 sama dengan Cara mengerjakan soal di atas dengan bantuan jari Siapkan 4 jari tangan kiri berdiri dan 5 jari tangan kanan berdiri Lipat 1 persatu jari yang berdiri sambil menghitung 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai semua jari terlipat Angka terakhir yang disebutkan adalah hasilnya, yaitu 9 B. Penjumlahan angka 1 sampai dengan 10, yang hasilnya kurang dari 20 Contoh, 5 tambah 8 sama dengan Cara mengerjakan soal di atas dengan bantuan jari Simpan angka yang besar di kepala yaitu angka 8 Siapkan jari tangan berdiri sejumlah angka kecil yaitu 5 Hitung urut melanjutkan angka yang disimpan di kepala sambil melipat satu persatu jari yang berdiri Setelah 8 adalah 9, 10, 11, dan seterusnya sampai semua jari terlipat Angka terakhir yang disebutkan adalah hasilnya, yaitu 13 C. Penjumlahan angka lebih dari 10 atau 2 digit Contoh, 36 tambah 28 sama dengan Ada beberapa cara yang bisa digunakan, yaitu Cara pertama Penjumlahan sejajar Angka 36 dan 28 ditulis sejajar dalam satu baris Langkah pertama Angka satuan dijumlahkan dengan angka satuan 6 tambah 8 hasilnya 14 Angka 4 ditulis di posisi satuan dan angka 1 disimpan Langkah kedua Angka puluhan dijumlahkan dengan angka puluhan 3 tambah 2 hasilnya 5 5 ditambah 1 yang tadi disimpan sama dengan 6 Angka 6 ditulis di posisi puluhan Jadi, 36 ditambah 28 sama dengan 64 Cara kedua Penjumlahan bertingkat Angka 36 dan 28 ditulis bertingkat Menjadi 2 baris rata kanan Angka satuan yang dibaris atas sejajar dengan angka satuan yang dibaris bawah Langkah pertama Angka satuan dijumlahkan dengan angka satuan 6 tambah 8 hasilnya 14 Angka 4 ditulis di posisi satuan dan angka 1 disimpan Langkah kedua Angka puluhan dijumlahkan dengan angka puluhan 3 tambah 2 hasilnya 5 5 ditambah 1 yang tadi disimpan sama dengan 6 Angka 6 ditulis di posisi puluhan Jadi, 36 ditambah 28 sama dengan 64 Tahap 5 Penjumlahan lebih dari 2 angka Contoh 12 tambah 16 tambah 24 sama dengan Penjumlahan lebih dari 2 angka ini pada prinsipnya hampir sama dengan penjumlahan dengan 2 angka Ada 2 cara yang biasa digunakan untuk menyelesaikan operasi penjumlahan seperti ini A. Cara langsung Angka 12, 16 dan 24 ditulis bertingkat menjadi 3 baris rata kanan Angka satuan yang dibaris atas sejajar dengan angka satuan yang dibaris bawah Langkah pertama Angka satuan langsung dijumlahkan semua 2 tambah 6 tambah 4 hasilnya 12 Angka 2 ditulis di posisi satuan dan angka 1 disimpan Langkah kedua Angka puluhan dijumlahkan semua Kemudian ditambah angka yang disimpan tadi 1 tambah 1 tambah 2 hasilnya 4 4 ditambah 1 yang tadi disimpan sama dengan 5 Angka 5 ditulis di posisi puluhan Jadi, 12 ditambah 16 ditambah 24 sama dengan 52 B. Cara bertahap Caranya adalah, angka pertama dijumlahkan dengan angka kedua Hasilnya dijumlahkan lagi dengan angka berikutnya 12 ditambah 16 sama dengan 28 28 ditambah 24 sama dengan 52 Jadi, 12 ditambah 16 ditambah 24 sama dengan 52 Tahap 6 Penjumlahan tanpa menulis proses perhitungannya Setelah dilancar semua tahap penjumlahan di atas Kita bisa mencoba untuk melatih anak menghitung operasi penjumlahan tanpa menuliskan proses perhitungannya Pada tahap ini, anak dilatih untuk membayangkan proses perhitungannya tanpa menulis Latihan diawali dengan angka-angka yang mudah dulu Setelah anak terbiasa, tingkat kesulitan soal ditingkatkan secara bertahap Jika anak sudah bisa mengerjakan operasi hitung penjumlahan tanpa menulis proses perhitungannya Berarti anak sudah benar-benar menguasai operasi hitung penjumlahan Tips dan trik khusus penjumlahan Penggunaan bantuan jari untuk membantu menghitung penjumlahan sebaiknya hanya sampai penjumlahan dengan hasil kurang dari 20 atau penjumlahan angka 1 digit Untuk penjumlahan angka 2 digit, atau lebih, sebaiknya dibiasakan dengan cara penjumlahan bertingkat Berikut soal-soal latihan untuk memperdalam pemahaman konsep dasar penjumlahan Tonton juga video-video kami yang lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!